Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Pengundi tersilap undi pada PRU15 akan kembali sokong UMNO, Araw. Pengundi yang membuat kesilapan pada PRU15 diakini akan kembali menyokong UMNO pada pilihan raya negeri akan datang selepas melihat perubahan yang dibawa kerajaan perpaduan, kata Datu Sri Dr. Ahmad Zahitamidi. Timbalan Perdana Menteri berkata perubahan itu dapat dilihat dalam bentuk sokongan yang diberikan rakyat pada gaya kepimpinan di bawah Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim. Beliau juga Presiden UMNO berkata pihaknya yakin perubahan dapat dilihat dalam bentuk sokongan kepada UMNO dan pada PRN akan datang terutama di Kedah, Kelantan, dan Terungganu. Kita sedang menyusun langkah bersama rakan-rakan lain dan berada pada tahap memperbaiki kelemahan lalu. Saya yakin kesilapan pengundi pada PRU15 akan diperbaiki kerana ada penyelesaian apabila berlaku pertukaran kerajaan yang tidak sama di persekutuan di negeri terbabit. Kita dapat lihat kecenderungan perubahan laluan, sokongan mereka daripada NT Pembangunan kepada Pro Pembangunan di bawah Kerajaan Perpaduan Pimpinan Perdana Menteri ketika ini katanya pada majlis Rumah Terbuka Aidilfitri UMNO perlis hari ini. Sejumlah enam negeri yaitu Kedah, Kelantan, Terungganu, Pulau Pinang, Selangor, dan Negeri Sembilan dijangka mengadakan PRN selewat-lewatnya Julai ini selepas penggal Dewan Undangan Negeri Dun masing-masing tamat tempoh. Yang turut hadir pengurusi badan perhubungan UMNO Perlis, Datu Rozabil Abdul Rahman dan pengurusi badan perhubungan UMNO Kedah, Datu Srimadzir Khalid. Ahmad Zahid yang juga pengurusi Barisan Nasional berkata, pihaknya juga sedang menentukan kursi yang bakal ditandingi MCA dan MIC pada PRN. BN akan cuba memenuhi permintaan semua parti komponen itu, namun segala keputusan akan dibuat secara bersama parti di bawah perkataan harapan katanya.